Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, Senin 5 Maret, meringkus tiga pengedar ganja, dua di antaranya merupakan kakak beradik. Dari tangan mereka, polisi menyita 2 kg ganja siap edar. Ketiga tersangka, adik 24 tahun dan adiknya adik 21 tahun, warga Pamuruyan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sementara Galih, 19 tahun, warga Pasekon, Desa Margaluyo, Sukaraja. Para tersangka ditangkap setelah petugas menyamar sebagai pembeli ganja. Kepada petugas, Galih mengaku menjual ganja untuk kedua kalinya. Dia terpaksa melakukan bisnis haram ini karena terdesak kebutuhan ekonomi. Kasat narkoba Polres Sukabumi Kota, AKP Supeno mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan dan pengajaran tersangka lainnya. Dari Sukabumi, Eman Sulaiman, Pesukota TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.